Kecelakaan adu banteng terjadi di jalur Pantura Kabupaten Rembang, melibatkan truk trailer dan dam truk. Supir dam truk tewas di lokasi akibat tergencat bak truk. Imbas kecelakaan ini panjang proyek pengecoran jalan Pantura sempat macet. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 10 Senin pagi tadi, posisi dam truk dari arah barat menuju ke arah timur. Kondisi dam truk dengan nomor polisi AG8754VM remuk, kaca depan pecah dan pintu ringsak. Kedik ketahui identitas pengemudi bernama Sarji, warga Desa Sumber Agung, Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Rembang, AKP Dwi Panji Lestari menyampaikan, kronologi kecelakaan adu banteng kedua kendaraan masih didalami petugas Sat Lantas. Diduga kecelakaan diakibatkan kendaraan dam truk dari arah barat ke timur dalam kecepatan tinggi, sehingga melewati batas jalan, dan kecelakaan tidak bisa terhindarkan. Kita masih jalami, Pak, terjadi kecelakaan ini di Jalupantura, karena juga ada kebetulan berada di sebelah pengerjaan jalan di Pantura ini. Kemungkinan besar disebabkan oleh kendaraan dam truk ini, yang dari barat ke arah timur dengan kecepatan tinggi, akhirnya melewati batas jalan, dan akhirnya bertambahkan dengan rakyat yang berada di belakang saya. Saat ini, satu dinyatakan meninggal dunia, yang satu masih perawatan. Kemacetan ini mungkin ada jalan alternatif, kan? Untuk jalan alternatif, kita peruntukkan untuk kendaraan kecil, kendaraan pribadi, kita aliskan melalui jalur dalam. Tapi untuk kendaraan berat maupun bis, tetap mau tidak mau, tetap melakukan atrian akibat dari kesalahan ini. Masih cek dulu, kita pastikan dulu, jadi kita belum bisa untuk sampaikan kepada demikian. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Memakan waktu cukup lama, sekitar satu jam. Bag depan harus ditarik menggunakan rantai besi dari truk daerah evakuasi. Tidak cukup itu saja, pintu dipukul palu besar beberapa kali, namun tidak mempan. Akhirnya ditambah dengan rantai sehingga pintu bisa terbuka. Sekitar pukul 11 siang, dinazah dibawa ke rumah sakit.